Panglima tertinggi kelompok separatis organisasi Papua Merdeka atau OPM, Kelly Kualik, tewas ditembak tim gabungan Polri di Timika, Papua. Meski tidak mengaku, namun Kelly Kualik berada di balik berbagai aksi kekerasan dan teror yang selama ini terjadi di kawasan pertambangan milik PT Freeport di kawasan Tembagapura, Papua. Penjagaan klinik Kualik Rencana di Tembagapura langsung diperketat pasca tewasnya pentolaan OPM Kelly Kualik. Jenazah buruan nomor satu polisi di Papua itu sempat disemayamkan di Kuala Kencana sebelum diterbangkan ke rumah sakit Bayangkara, Jayapura untuk pemeriksaan DNA. Kelly Kualik tewas dalam penyerbuan di kawasan Gorong-Gorong Timika. Menurut polisi, sebelum tewas Kelly Kualik sempat memberikan perlawanan, namun akhirnya robo terkena tembakan. Polisi juga menahan lima orang lain yang diruga para pengawal Kelly Kualik. Kelik Kualik menjadi burunan polisi sejak serangan di areal tambang PT Freeport tahun 2006 silam. Ia juga berada di balik aksi, teror, dan serangan lain di Tembagapura. Dalam wawancara dengan SCTP beberapa waktu lalu, Kelly Kualik mengakui semua tuduhan itu. Ganggu Freeport, hanya fasilitasnya saja. Mulai dari iceberg sampai porsai. Harus menghancur totalkan fasilitas Freeport. Sedangkan yang namanya masalah sipil, asli Papua, non-Papua, atau masalah warga asing tidak boleh terganggu. Pernyataan ini adalah keadilan dan kejuruan saya. Di Timika sendiri situasi keamanan terkendali. Aparat kepolisian memang berjaga-jaga, guna mengantisipasi keadaan. Karena setelah kabar tewasnya Kelly Kualik, puluhan warga sempat mendatangi DPRD Timika untuk meminta izin melihat jenazah Kelly Kualik secara langsung. Namun polisi telah mengembangkan jenazah pimpinan OPM itu ke Jayapura. Igo Batmum Molin, Nina Bahri, dan Akemona melaporkan dari Timika, Papua, dan Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.